Halo teman-teman Youtube, ketemu lagi bersama aku Nana Nani di Disney Princess Challenge Cinderella Dan kemarin kalian udah nonton Crude Asims aku kan Dimana aku tuh udah bikin pangeran Chalmy King ya Dan kali ini kita bakalan Bertemu sesuai janji aku bertemu Dengan pangeran teman-teman, yay Jadi kalian pasti nunggu banget kah kapan pangerannya dateng Kah kapan pangerannya dateng Dan finali di episode 9 ini Kita bakalan ketemu pangeran dan mainin pangeran Oh ya sebelum itu jangan lupa videonya di like dulu ya Comment juga dan subscribe aku Dan kasih tau teman-teman kalian kalo misalkan Nadia selalu bikin konten yang seru-seru banget teman-teman Dan aku udah nemuin Satu lot kastil teman-teman Yang bagus banget dan kita bakalan langsung rumtur aja Kastilnya dan sumpah Kastilnya bener-bener keren banget Cuman kalo misalkan itu Cuman ada kekurangannya dari kastil ini teman-teman Cuman aku suka banget lotnya Kenapa? Soalnya disini tuh ternyata dia bikinnya itu Di antara ada air gitu teman-teman Keren banget ya Ini lotnya 64 x 64 Alias lot yang paling gede di DC Semua 4 teman-teman Di sungai gitu Jadi kastil ini dikelilingin oleh sungai Dan kalian mesti tau juga kastil Cinderella itu kan Dia tuh di jembatan gitu teman-teman Nih tuh ini keren banget sumpah sih Dan di kastil ini ada jam yang gede banget Dimana Cinderella nanti kalo misalkan mau pesta dansa Itu ngeliat jam ini Ya kan? Bener-bener mirip banget teman-teman Disini tuh ruangannya agak kecil teman-teman Karena mungkin pembuatnya itu Lebih fokus ke bagian luar Jadi ada sungai gitu Jadi untuk di laut sininya Agak sempit gitu teman-teman Tuh tara Tapi bagus banget Jadi aku tetep pilih ini Jadi kastilnya di series aku Soalnya bagus banget teman-teman Jadi sebelum masuk ke kastilnya itu ada Kayak inian dong Apa sih namanya kita sebutin? Aku gak tau Ruangan buat depannya ini Kayak istilahnya gerbang teman-teman Kalo misalnya bisa lebih Lotnya lebih bisa bikin luas lagi The Sims itu bisa bikin kastil kayak gini Keren banget teman-teman Terus disini baru adalah pintu utamanya Teman-teman Kita bisa masuk aja langsung ya kan Dan tara So ini dia teman-teman Ruangan eh kastilnya Cinderella Di The Sims 4 Versi mini ya Soalnya Emang dari The Sims 4 itu gak bisa Lebih gede dari ini Tara Bagus luksuri banget ya Kastilnya pangeran teman-teman Wow Aku belum tau disini ada apa Wow Oh ternyata ini kamar mandinya teman-teman Wow Luksuri banget sumpah Aku suka banget dong Masa di dalam kamar mandi ada air mancur teman-teman Sumpah ini lucu banget ya Oh bukan Ini teh dapur teman-teman Wow Oh ini dapur ya Bagus deh Aku suka banget Disini ada kaca gede banget teman-teman Disini ada Apa ini Wow Oh ini buat ruangan baca gitu ya teman-teman Wow Coba kita langsung ke atas ya Dan Ini adalah tangga yang aku suka teman-teman Jadi tangganya itu Ke atas gini Tapi di antara sini Kita bisa ke arah kanan sama kiri gitu Wow Tangganya jadi ada tiga gitu Bisa lucu ya Jadi kepertian gitu Oh ini pangeran ya kan Eh aku kira pangeran Ini si Duke ya teman-teman Jadi si Duke lagi Main piano dong dia Disitu ada piano Udah masuk ke tempat ruangan kamar tidur ya teman-teman Aku suka banget Walaupun ini tuh tiny Tiny castle gitu Tapi bagus loh Ini ada tempat misalkan buat duduk-duduk Misalkan mungkin Raja pengen meeting Atau ngobrol-ngobrol sama tamunya gitu Nah ini dia teman-teman Sebenernya disini kamarnya cuma ada dua kamar Jadi tadi buat Raja sama si nanti si pangerannya aja kan Cuma ada si Grand Duke Aku bikin karakter tambahan Itu adalah Grand Duke yang perlu bantuin Raja teman-teman Kalau misalkan kalian nonton movie-nya Cinderella pasti tau Dan ini adalah kamarnya Grand Duke Nah kamarnya Grand Duke ini aku bikin sendiri teman-teman Jadi aku bikin ada ruangan kosong gitu kan Terus aku kasihin aja disini dia single bed kayak gitu teman-teman Terus sama lemari Terus ada kacanya juga gitu Dan kalau pengen liat kan penampilan Grand Duke kayak gimana Soalnya aku gak bikin speedcastnya dia nih teman-teman Nih dia Coba kenalan dulu dong sama teman-teman Dari sini ada Butler juga teman-teman Nih aku nyawa Butler disini untuk yang bantuin Raja nih Cuma kita manggilnya gimana Pangeran aja ya Charming itu artinya apa tadi kemarin Charm Masa kita sebutnya charm Pangeran charm Kayak aneh banget gak sih Kita sebutnya pangeran aja ya Atau kalau misalnya ada rekomendasi Aku mesti manggil pangeran tuh kayak gimana Pangeran Pampasona Menawan kan Charming itu artinya Pampasona Oke so ini Grand Duke nya teman-teman Dia kayaknya abis baru bangun tidur juga nih Tapi langsung main piano gimana teman-teman Kalau di kartunnya kan dia tuh gak kayak gini ya Tapi disininya malah kayak gitu teman-teman Disini adalah ruangan Tara siapa yaitu Ruangan Raja teman-teman Jadi ini kamarnya Raja nih teman-teman Wow Liat Raja nya lagi tidur I'm sorry Raja Raja nya lagi tidur teman-teman Disini loh dia ada tempat buat kayak tempat duduk gitu tuh Disininya wow Bagus banget ya Cuman kalau misalkan bisa lebih luas lagi teman-teman Bakalan bagus banget nih Oke teman-teman Jadi ini adalah tangga untuk ke lantai yang paling atas nih Jadi di lantai paling atas ini ada Oh ada tempat duduk gitu ya Buat ngumpul gitu Maaf ya Jadi kalau maju makin cepet Ada piano juga lagi teman-teman Ada perapian disini Terus disini ada apa nih Disini ada kayaknya kamar lagi ya Tara so ini adalah kamar pangeran ya kan Pangeran Charming Ya udah bangun dong teman-teman Pangeran yang bakal menjemput Cinderella ya kan Yang pangeran Gans ini ya kan Yee Sebenarnya pangeran aja ya Jadi disini nanti Buat nanti Cindy juga misalkan Ups spoiler Tapi kalian udah pasti udah tau lah ya Pangeran bakalan sama Cindy Jadi dia bakalan tinggal disini nanti sama Cindy Terus disini ada Kok udah ada tempat baby ya Aku bingung teman-teman Tadi pas aku download Ini loadsnya disini udah ada tempat babynya tau Aku juga bingung sendiri Oke jadi dia juga ada personal ini ya Wow jadi dia ada personal Kamar mandi nih teman-teman Personal bedroomnya Kayaknya Raja gak idea ya teman-teman ya Karena ini sumpah Ruangannya tuh sempit banget teman-teman Jadinya aku pengen misalkan Pengen bikin sesuatu lagi tuh Kayak gak bisa gitu Teman-teman pengen nambahin lagi ruangan gitu Gak bisa Cuman ini load tuh Dia udah makan di sungainya Ini load Cuman bagus banget tuh Kayak beneran gitu Keren deh Eh by the way Disini kok ada bot ya Ini bot siapa yang nyemplung disini Kok ada bot Aku juga baru ngadung Jadi mungkin kayak gitu Dan aku berharap juga Kalau misalkan disini sempat Bisa gak sih Load lebih nampat Kali nampat Bisa bikin kastil yang lebih wah lagi sih ini Ini cuman mininya aja Cuman ini udah bagus banget Dan coba nih Eh si Raja udah bangun dong teman-teman Dan dia kesel Butler tolong ya kamu ya Bikinin makanan dong Ini si granduknya kita suruh untuk Ini ya Masak Soalnya tadi Kok si butlernya gak bisa dipilihin Masak teman-teman Apa gak ada ini kulkas ya Oh iya teman-teman Pantesan ternyata Di kastil ini Kita gak ada kulkas ya dong Granduk aja ya Granduk ya Disuruh aja nih soalnya Oke Sini granduk kita Bikin aja langsung Surf breakfast Scramble eggs with bacon Oh iya teman-teman Aku lupa bilang Kalau misalkan ini aku udah Mulai beberapa tahun kemudian ya teman-teman Jadi di episode kali ini Si Cinderella udah jadi Yang ngedul deh teman-teman Udah bukan remaja lagi Kayak gitu teman-teman Misalnya teman-teman Ini adalah penampilan Everyday granduk Kalau aslinya dia tuh Pake kacamata Kecil gitu kan Kacamata kecil Yang orang-orang jaman dulu Gitu pake Aduh kayaknya si pangeran Udah gak sabaran Mau masak ya Masak sendiri aja Kamu bilang dong granduk Ke pangeran gak usah Aku aja yang main sakyan Atuh Pangeran itu dijadi makannya Kamu gak usah bikin Oh iya Tapi aku Aku cuma pengen coba aja Still ini teman-teman Di kerajaan ini Aku juga nyewa maid juga Sama butler juga Cuman Kalau misalkan kita bisa nyewa maid Banyak kan Kalau misalnya di standart kan maidnya banyak ya Disini Biasanya cuma satu teman-teman Jadi gimana ya Yaudah lah ya Kamu kalau mau makan sambil ini Oh teman-teman Ternyata disini ada tamu dong Dan Tamunya itu adalah Keluarga dari artis Yakan masuk ke kastil ini Aduh shock banget dong aku Karena pangeran tuh Gak pentingin jabatan teman-teman Dia mah Tetep aja dia mau cleanin aja Teman-teman Terus ini kayak sayang banget Dizaru sobanya Ini kita lanjutin aja Walaupun dia bilangnya gak usah Gak usah masak gitu Sifatnya pangeran Nanti dia bener-bener baik banget Teman-teman Sama kayak Cindy Jadi mereka tuh Kelob banget Oke teman-teman So ini dia Teman-teman yang masuk Kastil kita Dia bawain apa Biasa kalau di dasing sempat Terus selalu bawain ini Griller made fruit cake Teman-teman Oke Jadi siapa Kamu udah ngasih tau raja Belum udah ada tamunya Mana si raja Yang mulia Di bawah ada tamu itu Ke kastil kita Oh gitu Oh ya oke Saya akan di bawah Oke Oke teman-teman Kita lihat siapa itu Dia kayaknya siapa sih Yang mulia Mikirin anaknya terus ya Mana sih Yang bawah ini Oh ini Dia artis dong teman-teman Jadi gak apa-apa ya Dia kan artis bintang 5 Jadi menurut aku Boleh lah Masuk ke dalam kerajaan Teman-teman Coba Kita frame the introduction dulu Kalau pangeran Mau langsung aja teman-teman ya Ini kenalan namanya Siapa Octavia Bailey Ini juga artis teman-teman Cuma dia bintang 3 By the way Pangeran kamu ganti baju dulu Tuh gak enak gitu kan Masa pake bajunya Yang kayak gitu Halo Perkenalkan Aku pangeran charming disini Wah Terima kasih artis Para artis Mau datang ke kerajaan Kesini ya Dan bawain cake-nya Iya sama-sama Oke So kita greet new boy dulu Ya kan Rajanya Butler Tolong dong Kamu Buatin makanan Buat Ini Teman-teman disini Asing tux Ini cook meal Cook family meal aja Tolong ya Si granduk mengerti teman-teman Asisten raja Oke sini Atoh Kita Ngobrol disini Teman-teman Oh ya teman-teman Aku pake Mode baru iPhone 11 Lucu banget ya teman-teman Aku pake yang gold gitu Jadi ini antara Masa sekarang Sama masa lalu ya Cinderella jaman Jadi aku pergabungan gitu Boleh gak selfie dulu Minta selfie dulu Judith Sebelum Eventnya selesai Please Boleh kan raja Minta selfie Iya boleh dong Raja mah Oke Aji Dengan senang hati Yang mulia ini Wah aku seneng banget Bisa foto sama yang mulia Oke thank you Kayaknya aku pengen gak sih Kayak Ruangan Apa sih Meja gitu teman-teman Untuk si rajanya Soalnya setelah aku Di kisahnya Cinderella Si rajanya tuh Dia punya ruangan gitu loh Untuk Apa namanya Ruangan kerja gitu Aku gak akan Kasih komputer Teman-teman Jadi nanti Mengapain Ya mungkin ceritanya Kayak lagi Duduk aja sih gitu Teman-teman Terus aku pengen kasih Disini ada Dia punya tempat Untuk Kita ganti raknya Jadi Rak buku gitu Teman-teman Kayak ini nyatu Kan vintage-fintes gitu Sip Pake yang kecil aja Jadi pas hari ini Dia itu Raja itu Mau mulai memikirkan Kalau misalkan Anaknya pangeran ini Dia udah tambah gede Teman-teman Dan dia memikirkan Kalau misalkan Ini udah saatnya Waktunya untuk Si pangeran Untuk mencari Pasangan gitu Teman-teman Jadi itu Kesel banget Kayak gitu loh Jadi dia Agak emosi sendiri Cuman Tapi siapa sih Pangeran itu Gak terlalu mikirin Gitu teman-teman Kayak Gak terlalu mikirin Pasangan dan anything Cuman melakuin Sehari-hari aja Sama kerjaan Jadi Kamu tau gak sih Anak aku ini nih Dia udah gede Aku tuh rasanya Pengen punya Nimbang baby lagi Semakin lama tuh Berasa waktu tuh Cepet banget Berlalu kayak gitu Hah Iya ya Iya 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 Bateranya cuman Iya-iya aja Teman-teman Aku harus gimana ya Supaya Siapa sih Prince dia mau Cari cewek Dia tuh kayak Gak suka deh Aku suka Gak suka untuk mencari Teman-teman cewek Kayak gitu Pasangan hidup Jadinya dia Kesel banget ya Teman-teman Dia bingung Mesti gimana Siapa sih Biar Mau untuk memikirkan Pasangan hidup Teman-teman Duke Aku mesti gimana ya Pangeran ini Supaya aku tuh Pengen punya Cucu gitu Aku udah malas sendiri Oh iya Yang mulia Gimana kalau kita Adain pesta dansa gitu Biar dia itu Mau mencari Pasangan yang Cantik gitu Mungkin dia bisa Menemukannya Tanpa Setelah pengetahuan Pangeran Apa bisa Berhasil Kalau misalkan Kita adain Pesta dansa Aku bingung Soalnya Dia tuh Gak peduli gitu Dan gak ada niatan Untuk mencari Pasangan hidup Kayak gitu Oh iya Pasti bisa nanti Aku siapin semua ya Yang mulia Nanti aku Akan sebar undangan Ke orang-orang Dan yang cocok Untuk pangeran Gimana yang mulia Ya sudahlah Terserah kamu Kamu Itu ya Yang buat ya Duke Nanti aku Kabarin aku Kalau udah disebar Undangannya oke Oke yang mulia Siap Oke teman-teman So itu dia Kisah kita Di Cinderella Series episode 9 Jadi nanti selanjutnya Siapa Duke Bakalan menyebarin Undangannya Teman-teman Dan bakalan Kayak gimana Menyebarin undangannya Tetap lagi Saya tune di Cinderella Series Aku teman-teman So sebelum itu Kalau misalkan Videonya menghibur Jangan lupa videonya Di like dulu ya Comment juga Dan subscribe aku Sampai jumpa lagi Nanti di next episode Dan kasih tau Teman-teman kalian Kalau misalkan Dan diselubikin Konten series Yang seru banget Bye bye Thank you for watching Have a nice day See you Halo Mina Jangan lupa Dukung channel aku Dengan cara Di subscribe channelnya Lalu Biar kalian gak ketinggalan Video-video dari aku Kalian klik Bellnya Gambar bellnya Dan pilih All semuanya Biar kalian gak ketinggalan Notifikasi aku Dari tab komunitas Atau mungkin Dari Video-video aku Makasih Mina Sampai jumpa 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 Sampai jumpa